Ya, kembali lagi bersama channel Jatwal Laganyus. Berikut ini merupakan prediksi daftar susunan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Preode 2024 hingga 2029. Dari struktur susunan Kabinet Prabowo-Gibran Preode 2024 hingga 2029 tersebut, ada Bapak Jokowi Dodo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Bapak Susilu Bangbang Yodhoyonu diprediksikan sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Selanjutnya, Bapak Surya Paloh diprediksikan sebagai Dewan Penasehat Presiden. Ada Bapak Titu Karnavian diprediksikan sebagai Mingko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selanjutnya, ada Bapak Hatta Rajasa diprediksikan sebagai Mingko Bidang Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup. Bapak Air Langga Hartarto masuk sebagai Mingko Bidang Perekonomian. Selanjutnya, ada Bapak Glenny Kairupan diprediksikan sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Pangan Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Sedangkan untuk Menteri Sekretaris Negara ada Bapak Ahmad Muzani. Menteri Sekretaris Kabinet diisi oleh Bapak Sugiyonu. Ari Dono Sugmanto diprediksikan sebagai Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri ada Bapak Musa Mangun. Menteri Luar Negeri diisi oleh Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Wakil Menteri Luar Negeri diisi oleh Bapak Juri Ardian Toro. Untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada Bapak Sandiaga Salahuddin Unung. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi oleh Bapak Hilmi Yahya. Irfan Yusuf Asim diprediksikan sebagai Menteri Agama. Sedangkan Wakil Menteri Agama ada Bapak Asep Saifuddin Jahar. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diisi oleh Bapak Yusril Ihsa Mahindra. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ada Bapak Fahri Hamzah. Selanjutnya untuk Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi diisi oleh Bapak Pratikno. Wakil Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi ada Bapak Arief Satria. Untuk Menteri Kesehatan dan Badan Kesehatan diisi oleh Bapak Beni Oktavianus. Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Kesehatan ada Bapak Budi Wiweko. Menteri Sosial Kesejahteraan Perempuan dan Anak diisi oleh Ibu Rahayu Saraswati. Sedangkan Ibu Grace Natali diprediksikan sebagai Wakil Menteri Sosial Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Selanjutnya di bagian Menteri Riset dan Kepala Brin diisi oleh Bapak Amirullah Oktavian. Menteri Ketanaga Kerjaan ada Bapak Mesran Wahid. Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan ada Bapak Agus Jabo. Selanjutnya untuk Menteri Perindustrian ada Bapak Jeffrey Giovanni. Wakil Menteri Perindustrian diisi oleh Bapak Haris Rusli Muti. Sedangkan untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ada Bapak Rauf Purnama. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ada Bapak Oki Moreza. Selanjutnya untuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diisi oleh Bapak Ritwan Kamil. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada Bapak Arfian Shahnur. Seterusnya untuk Menteri Perhubungan ada Bapak Anies Mata. Sedangkan Wakil Menteri Perhubungan diisi oleh Ibu Yuhana Mortika. Untuk Menteri Keuangan dan Kepala Pabenas diisi oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin. Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Pabenas diisi oleh Bapak Edi Suparno. Bapak Baklil Laha Dalia diperdisikan sebagai Menteri Investasi. Wakil Menteri Investasi diisi oleh Bapak Jari Sambuaga. Sedangkan untuk Menteri Komunikasi Informatika dan Digital diisi oleh Bapak Susmi Dasko Ahmad. Wakil Menteri Komunikasi Informatika dan Digital diisi oleh Kailani. Bapak Zulkifli Hasan diprediksikan sebagai Menteri Perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan ada Bapak Rianu Panjaitan. Menteri Pertanian diprediksikan diisi oleh Bapak Andi Arman Sulaiman. Wakil Menteri Pertanian ada Bapak Bangbang Eko. Untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Ekonomi Hijau diisi oleh Bapak Pandu Sahrir. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada Bapak Fadlizon. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada Bapak Freddy Rikus Gapsi. Selanjutnya untuk Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diisi oleh Bapak Yakut Khalil Komas. Wakil Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ada Bapak Prasetyo Hadi. Menteri Tata Ruang, BPN, dan Kehutanan ada Bapak Agus Harimurti Yodoyonu. Wakil Menteri Tata Ruang, BPN, dan Kehutanan ada Bapak Raja Juli Antoni. Menteri BUMN diisi oleh Bapak Rosan Perkasa Roslani. Wakil Menteri BUMN ada Bapak Aminuddin Ma'ruf. Sedangkan untuk Menteri Kelautan dan Perikanan diisi oleh Bapak T.B. Heru Rahayu. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan ada Bapak Eko Jalmu. Menteri Pemuda dan Olahraga diisi oleh Bapak Detu Aritiju. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga diisi oleh Bapak Pradana Indra Putra. Menteri Koperasi UMKM dan Pasar Tradisional ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Wakil Menteri Koperasi UMKM dan Pasar Tradisional diisi oleh Bapak Sudarayonu. Untuk Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan diisi oleh Bapak Syafiq Samsuddin. Kepala Bin diisi oleh Bapak Budi Gunawan. Nyoman Gantiasa dipredisikan sebagai Wakil Kepala Bin. Sedangkan untuk Kapolri diisi oleh Bapak Lestiu Sigit. Untuk Jaksa Agung diisi oleh Bapak Didi Tasidi. Kepala Badan Pangan Nasional ada Bapak Arit Prasetiu Adi. Kepala Bawa Bapak Rabu. Kepala Badan Pembangunan diisi oleh Bapak dess reusutdin. Terima kasih.